Hai di video kali ini aku mau nge-review Apa namanya Hermenicure Hermenicure Punyanya Blue Color Nah ini Kebetulan ada yang mau warna Apu-apu Jadi sebelumnya Kalau kita mau pakai ini kita harus Bleaching rambutnya Ini aku kebetulan pakai Bleachingnya punyanya B-Fresh ya Platinum B-Fresh Aku pakai 2 2 scoop Di dalam sini ada scoopnya Terus aku mau campurin Oksidan Nah raputnya itu kayak gini Ini rambutnya ya Terus ini udah aku kasih Oksidan Terus aku tambahin lightning booster Untuk mempercepat Keluarnya Gini apa Masih bleachingnya Biar lebih cepat Cukup dikelete-lete saja Terus Mari kita aduk Nah ini Nah ini tip buat kalian Kalian kalau susah Untuk takaran Warna ya Lebih baik Kalian Ini main di Ininya aja Warnanya Kalau misalkan Bleaching kalian warna biru Seperti yang aku pakai ini Kalau Takarannya kalian Pas itu Dilihat dari warna Bleachingnya Waktu dicapur Sama oksidan Kalau dia warnanya Birunya itu Tidak terlalu pucat Itu berarti Kalian ngasihin Oksidannya itu Sudah pas Sama bleachingnya Dan usahakan Bener-bener Sampai Tidak ada Guliran-guliran Oke ini Proses pengaplikasian Bleaching Nah setelah Pengaplikasian Bleaching Tadi Terus habis itu Kita cuci Yang pastinya Dicuci Jangan lupa Kalian pakai Sampu Silver Atau Sampu Yellow Juga bisa Aku pernah Posting Video Soal Sampu Silver Atau Sampu Yellow Sebelum Video-video Kalian Cari Kebetulan Aku pakai Sampu Yellow Itu Dari Gold Street Terus Setelah itu Kalian Keringin Tadi Aku Lupa Nge-record Kalian Keringin Setelah Kalian Keringin Terus Baru Kalian Aplikasikan Ini Hair Manicure Hair Manicure Sebenarnya Ada Dua Kemasan Kayak Gini Itu Ini Yang Ada Yang 30 Ada Yang 100 Mili Terus Aku Pakai Yang 30 Mili Kalau Yang 100 Mili Itu Segini Selisihnya Memang Agak Jauh Cuman Ini Harganya Jauh Lebih Murah Daripada Yang Besar Pasti Karena Bentuknya Beda Besar Kecilnya Setelah Kalian Keringin Kalian Olesin Langsung Pakai Ini Gak Perlu Yang Namanya Kalian Campuran Oksiden Dan Lain Lain Di Brand Lain Pun Ada Yang Semacam Kayak Gini Juga Si Kalian Juga Bisa Pakai Itu Jadi Warna Kayak Gini Sebenarnya Dibilang Boros Memang Sedikit Boros Karena Dia Cairanya Kental Dan Ibarat Kata Kita Gak Gak Cukup Cuman Pakai Satu Ini Aja Kita Bisa Butuh Dua Sampai Tiga Bahkan Bisa Lebih Makanya Kenapa Kayak Gini Jauh Lebih Mahal Daripada Color Color Yang Biasa Ada Campuran Peroxid Atau Jantunya Kayak Gini Biar Kalian Paham Ini Jauh Lebih Mahal Daripada Yang Seperti Ini Kenapa Ini Jauh Lebih Mahal Karena Ini Tidak Ada Campuran Oksidannya Jadi Sudah Pasti Hasilnya Sesuai Dengan Warna Target Nah Ini Tadi Aku Pakai A02 A02 Itu Coco Grey Aku Kasih Lihat Di Color Book Kayak Gini A02 Jadi Ini Warna Apu Apu Gitu Grey Dari Cool Color Sebenarnya Ini Dia Sudah Lama Keluar Ini Cuman Terkadang Kosong Barannya Jadi Aku Baru Sempat Review Hari Ini Dan Warnanya Kalau Untuk Warna Warna Fashion Itu Udah Udah Pasti Tuh Gak Bisa Tahan Lama Seperti Warna Warna Seperti Ini Tuh Warna Warna Ini Warna Abadi Warna Coklat Sudah Gak Mungkin Lagi Pudar Sampai Yang Pudar Itu Gak Gak Mungkin Tapi Kalau Untuk Warna Grey Itu Warna Fashion Inilah Ini Rata Rata Itu Cepet Banget Pudar Apalagi Kalau Kalian Sering Banget Keramas Dan Satu Catatan Lagi Kalau Kalian Suka Berenang Kalau Kalian Suka Warna Fashion Hindari Dulu Berenang Karena Air Tavorit Kadang Ya Karena Aku Pernah Kalian Sendiri Waktu Aku Berenang Rambut Habis Aku Warna Grey Gak Lama Gitu Udah Udah Pudarnya Lunturnya Banyak Banget Tapi Kalau Kalian Mau Warna Rambut Kalian Itu Awet Warna Fashion Jarang Jarang Aja Keramas Pasti Dia Lebih Awet Banget Dan Enaknya Lagi Kalau Pakai Ini Itu Kalian Gak Perlu Yang Namanya Ngafalin Kode Kode Warna Misalkan Biasanya Kan Kalau Kalian Misalkan Mau Warna Silver Warna Grey Gitu Kalian Harus Campur Pinter Pinter Nyampur Gak Bisa Warna Itu Berdiri Sendiri Contohnya Kalau Untuk Merk Ini Ya Ketika Aku Mau Warna Silver Aku Harus Mencampurkan Kode Tidak Tolong Color Book Tidak Situ Oh Kemarin Tidak Dikasih Color Boxing Baru Misalkan Aku Mau Warna Silver Ini Yang Semir Ini Tapi Yang Ada Campuran Oksidannya Ketika Aku Mau Warna Ini Aku Harus Mencampurkan Warna Ini Silver Ini Dengan 11.11 Dan Aku Tambahkan Biru Sedikit Kalau Enggak Aku Tambahin Biru Sedikit Itu Dia Warnanya Enggak Keluar Sedangkan Kalau Kalian Pakai Ini Yang Penting Kalian Blecing Nya Itu Di Level Yang Tepat Dalam Arti Warna Kayak Gini Ya Terancang Warna Blecing Kayak Gini Kalau Sudah Dicuci Ya Ini Kalian Agak Terangin Sedikit Aja Lagi Pasti Masuk Hasilnya Nah Nanti Aku Akan Apa Namanya Akan Kasih Unjuk Sama Kalian Di Akhir Video Ngoceh Ngocehu Ini Di Akhir Akhir Nanti Aku Kasih Lihat Fotonya Yang Paling Jelas Itu Fotonya Karena Aku Recode Ini Malam Dan Kebetulan Customer Datangnya Juga Sore Dan Selesainya Malam Hasilnya Juga Kelihatan Silver Seperti Yang Ini Yang Penting Kalian Blecing Tepat Dan Catatan Lagi Sebaiknya Ketika Kalian Nemui Customer Yang Pengen Banget Warna Silver Dan Itu Kan Harus Dibletching Total Nah Dibletching Total Rambut Sudah Pasti Kasar Kering Dan Next Kedepannya Sudah Pasti Akan Gampang Rontok Kalau Dia Kurang Perawatannya Itu Sebaiknya Kalian Jangan Blecing Yang Sampai Terlalu Levelnya Tinggi Sekali Kenapa Aku Bilang Begitu Kalian Di level Level Rambut Seperti Aku Gini Ini Kan Gak Terlalu Putih Sekali Masuk Cuman Nanti Kayak Ada Semburan Warna Seperti Ash Blown Tapi Tetap Gray Ini Masuk Jadi Pinter Kalian Cuap Jadi Buat Kalian Yang Males Untuk Menghafal Kode Kode Warna Dan Juga Gak Terlalu Mengerti Untuk Bercampur Ini Campur Ini Campur Itu Lebih Baik Saranku Kalau Untuk Fashion Kalian Pakai Ini Lebih Praktis Kalian Gak Perlu Sekolah Ini Itu Kalian Gak Perlu Yang Namanya Belajar Warna Yang Sampai Jelimet Cukup Ini Sudah Sudah Pasti Jadi Karena Aku Pakai Ini Sudah Lama Tapi Kalau Hanya Untuk Warna Merah Itu Kan Gampang Warna Hijau Biru Itu Kan Gampang Itu Kalian Pakai Yang Biasa Aja Bisa Karena Secara Material Bahan Kalau Kita Pakai Single Kalian Kayak Gini Itu Jauh Lebih Menghemat Dan Keuntungan Di Salon Juga Lebih Banyak Lagi Karena Ada Campuran Oksidannya Tapi Kalau Yang Hermenicure Ini Tidak Ada Campuran Oksidan Ini Di Beberapa Merk Yang Terkenal Pun Juga Ada Tapi Kalian Kalau Ada Yang Lebih Murah Kenapa Cari Yang Mahal Oke Itu Aja Buat Kalian Kalian Mau Tanya Tanya Seputar Dunia Salon Kalian Bisa Whatsapp Aku Aku Jarang Sekali Bisa Balas Komen Kalian Karena Itu Kadang Gak Gak Masuk Bukan Gak Masuk Ya Akunya Yang Gak Tau Karena Banyak Pemberitahuan Di Samping Itu Lebih Enakan Di Whatsapp Karena Aku Selalu Online Di Whatsapp Terus Buat Kalian Yang Pengen Beli Ini Kalian Bisa Whatsapp Aku Juga Harganya Sama Aja Kayak Di Sales Harganya Ini Kalau Gak Salah Loh Ya Kalau Gak Salah Ingat Yang Kecil Ini 28 28 Rp Kalau Gak 28 Atau Pokoknya Sekitar Segitulah Bisa Lebih Seinget Kul Ya Gak Tau Kalau Sudah Kenaikan Harga Harganya Sama Aja Kalian Juga Bisa Beli Di Akul Terima Kasih Buat Kalian Yang Udah Nonton Kalian Lihat Hasil Dari Warna Hair Manicure Hasil Kul Hari Loh Loh Mati Gidulah Terima kasih. Terima kasih.